kalau hp gua ngurangin 20%, berarti itu gara-gara panah tersebut wuh gede banget kan panah kalau gak salah, sekali kenanya itu gua itu ngurangin 20% ya biasa walaunya karena keki gua, bukan 20% guys lihat, hampir 1 per 4 hp gua habis What's up guys, welcome in my youtube channel, and kembali lagi bersama saya, Firsha Game Wow Macut juga ya, sorry guys Oke guys, kali ini kita akan lanjutin lagi main game Steel and Flash kedua guys Di episode sebelumnya kita udah berhasil menguasai ibu kota dari kerajaan si Kamakura guys Kamakura ya, Kamakura sebutnya Nah sekarang kita akan lanjutin lagi menguasai seluruh pulau Yaitu menguasai seluruh pulau Indonesia guys Nah kenapa gue sebut menguasai pulau Indonesia atau menguasai negara Indonesia Karena gue lihat-lihat ya setelah gue teliti-teliti Pulau yang kita kuasain itu mirip banget sama peta Indonesia guys Walaupun gak mirip sekali sih, ada beberapa yang kayak lengkungannya tuh Itu kan terus ke pulauannya juga agak mirip gitu guys Jadi gue mau sebut aja kita menguasai seluruh pulau Indonesia guys Karena berhubung tinggal dua kerajaan atau tiga kerajaan lagi gitu Eh bukan kerajaan Kota, dua kota atau tiga kota gitu gue tuh lupa Yang harus kita kuasai sehingga Daerah kepulauan ini jadi Milih kita semua Nah tuh kan kata gue juga Cuma tinggal tiga lagi loh guys Tiga kota lagi kan Dua kota kerajaan si Kamakura Satu kota kerajaannya Jin Jadi kita akan deklarasi war sama dua kerajaan Kayaknya udah diklarasi war sama kerajaan si Kamakura Kalian kerajaannya udah besar Terus bisa nindas kerajaan yang kecil Kalian bisa memberikan upeti gitu kan Jadi matok upeti ke kerajaan tersebut Kadang mereka tuh matok upeti kedua Kalo gue gandrutin langsung diklarasi war guys Bodo amat lah Pasukan gue udah cukup kuat Tapi kemarin Gue Nyoba ngelawan gitu kan Atau ngebantak upeti tersebut Kerajaan kota gue langsung diserang Kelas kota Puzo Yang agak jauh sih dari sini ya Langsung diserang guys Dan itu habis-habisan diserangnya guys Diserang langsung sama dua ribu pasukan guys Dua ribu pasukan langsung nyerang kota Cuma satu kota doang Karena dia dendam ke gue guys Karena gue gandrutin upetinya nih Aduh sambil nyerang ya Sambil ngobrol Ini gue nyerang sambil ngobrol aja Ya Untuk sedikit menjelaskan aja lah guys Aduh Aduh Jadi gue Sekarang tuh agak sedikit Was padalah Engga Engga terlalu Banyak melawan Kerajaan yang besar-besar guys Soalnya Gue masih kerajaan kecil lah Ternyata pas gue Mbak aduk kekuatan Pasukan gue baru seribu pasukan Keren gue udah banyak Ternyata mereka nyerang Nyampe dua ribu pasukan lebih Aduh Itu kewalahan banget Pasukan kita kalah guys Terus udah dua ribu itu Gue tuh Masih bisa bertahan Itu masih kuat Melawan dua ribu pasukan tersebut Dengan seribu pasukan Cuman Ada blombang keduanya langsung banget Langsung tuh blombang keduanya langsung dateng Karena pas gue liat Kalau gak satu Kerajaannya tuh Kerajaan Indian Apa ya gue tuh Lupa lagi sih Nah ini nih Yang itu guys Yang warna umutan Kerajaan jin Kita deklarasi waduh ya Emang pas gue liat sih Emang dia kerajaan besar sih Banyak kotanya Jadi banyak pasukan ya guys Jadi gue nyoba Bikin Deklarasi perdamaian Bayar uang Beberapa banyak banget Satu-satunya ibu guys Supaya gue gak jadi ancaman buat mereka Sekarang gue cuma punya dua Kerajaan musuh Yang jadiin musuh Dua atau tiga gue tuh apalagi Oke serang kerajaan jin Ini si kerajaan jin juga Agak sedikit Marah ke kita guys Kalau kita liat dari Relationnya Kan kita bisa liat di Pengaturan kerajaan Ada relation disana tuh guys Jadi ngelihat Respek kerajaan lain Kepada kerajaan kita Kalau respek kita baik Mereka juga akan baik ke kita Kita bisa liat Ketika disana Ya gue sama si kerajaan jin tuh Agak sedikit Kurang baik hubungannya Apalagi sekarang gue nyerang Ketanya lagi Alah Sudahlah Mudah amat Gue serang aja lah Soalnya gimana lagi nih Dia Nyerang kota yang ada di wilayah gue nih Kan jadi gak enak Kelihatan Oke kita serang Supaya jadi wilayah Tetap kita gitu kan Jadi gak patok wilayah kita ini guys Soalnya jadi Kalau Emang wilayah Kota kita Kebanyakan disini Jadi pasukan kita juga Banyak yang patroli disini gitu kan Kayak di perairan kayak gini guys Patrolinya tuh Di sekitar lautan kayak gini aja Jadi musuh-musuh juga Jangan kesini gitu kan Kalau mau kesini tuh Paling bakal langsung Asal pasukan gue Wah Cukup banyak juga pasukan kita Apalagi pasukan kita Bertambah lagi Dari ibu kota tersebut kan Kita udah ngalahin ibu kota Kerajaan Kamakura guys Makin banyak pasukan kita Mantap Oke Terakhir kita akan menyerang Kota ini Kalau Eh bukan kota ya Gue lupa Port Kayaknya remaga lagi Kita akan ikut ambil alih ya Kalau menyelam remaga Gak bakal Supaya kita Termasuk pemimpin Yang bukan hanya menyeru saja guys Tapi ikut ambil alih dalam Memperbesar kerajaan ini guys Oke Gue suruh aja langsung ini Disini Cepet I want the attack Serang Port ini Nah Serang Oke Kamu Serang juga Puh Pada pake kuda Mantap sekali kudanya Port Nah ini Oke Nice Nice Gue kering aja Seluruh pasukan Kebanyakan sekarang pasukan gue Yang berkuda ya Oh ini Ini gak berkuda Biasa aja Nice Nice Oh banyak Pada baris kayak gitu serangan Ayo serang kalian semua Attack Dari perintah dari raja kalian Oh Kotanya udah berhasil kita kuasai Mantap Nice Langsung kita serang Kayaknya Gue Suruh lagi aja Oke You Kau Serang Oke Kita suruh ini nih I want the attack Oh ini dari kota sentralman ya Si Koshyamin Oke Sudah cukup Pense ini juga ya Kita lihat dulu pasukannya Nanti kalau udah nyampe sedikit Baru kita Ikut ambil lagi Supaya gak lama ya Karena kalau musuhnya masih 100 Nanti gue lama disini Oke Ini kayaknya Masih Masih cukup aja Tunggu dulu Tunggu dulu Gue belum ngitung lagi Pasukan gue sekarang udah nyampe berapa ya Seribu lebih udah sejarah Tapi udah nyampe 2000 Kayaknya gue mau targetin Kerajaan si Jin Yang gue serang Karena dia tuh Kerajaan yang dekat banget Sama perbatasan Kerajaan gue Karena biasanya Kalau kerajaan yang terlalu dekat Perbatasannya tuh Suka agak select Dikit guys Makanya si Jin juga Sering banget Di kelas sinuar ke gue Tapi gue suka Bikin perjanjian damai Dengan cara bayar Ya bagaimana lagi lah Kita harus fokus dulu Melawan satu kerajaan Jangan terlalu banyak kerajaan Nanti takutnya gue kewalahan Banyak gue fokus-fokus di kamar kurangnya Untuk memuasai Kepulauan daerah sini Udah sedikit lagi Oke Langsung kita serang Let's go Fight 20 lagi Bola api kita Nanti kita beli lagi guys Mantap sekali Pemandangan dermaganya Maaf saja Dermaganya ini akan menjadi Wilayah saya selanjutnya Ini gak ada penyerangan kapal gitu kan Ini kalau perahunya itu Diserang sama batu gitu kan Ini agak keren gitu Kalau ada kayak gitu guys Tuh Gunungnya kayak piramid ya Bajaknya lagi bagus banget ya Oke Kup lama juga ya Gue jadi ngantuk nih Oi cepetan dong Ah Gak tembak guys ini Belum bisa lagi Masih jauh kayaknya Pesan gue tuh nyerang Itu dari darat ya Kenapa dari rawat sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hati-hati sama panahnya Hati-hati sama panahnya guys Oke kita pakai pedang aja Mantap Nice Oke Kita langsung serang ke air air Langsung Oke ada dua orang disini guys Mantap Hati-hati Agak sedikit Agak sedikit Tiba-tiba Tiba-tiba Uw bawa Ufuh HP gue guys Gue barunya ada Udah sampai seperempat lagi loh Gue pakai panah aja lah dari sini Waduh Ada yang lolos lagi Sini Siapa yang mau kemana hai Oh Aduh Lihat mana Di belakang Oh Dari paling yang ini Sini Tertah Yang belum ada yang belakang Oh ini belakang juga ada Mantap Nice shot Oke hape gua dikit lagi nih, wah oke, hati hati dulu gak sedikit susah ya, kalo temen kita ngalangin biasanya panahnya udah nyampe, nice mati langsung, wah lasting, let's go langsung kita serang saja oke, kan nyerah oke gua beraniin aja lah wah, wah, tinggal 5 orang lagi, hape gua, bahaya, bahaya baik gua dikit lagi, segini aja lah, nice oke, tinggal 5 orang lagi guys, 5 orang lagi mantap, 4 orang lagi oke, waduh kita terkena panah dari belakang loh wah, wah panah yang gede, wah langsung mati, wah bener dari sana loh muncul dari sana guys, ya gapapa lah, seenggaknya pasukan kita masih hidup lah ayo terus pasukan, ayo, mantep, wah ini ini, pake, wuh, acara ngumpuk bisnisnya segala, 2 orang lagi loh susah amat sih ayo, ayo terus, terus dong ayo, ayo, pertarungnya ngapain sih ayo serang, woy, woy, woy 2 orang lagi, nah gitu, matap serang lagi, nice ayo terus, itu kuat juga ya walaupun cuma seorang, nice, oke wuh berjuri guys kita berhasil menguasai seluruh pulau Indonesia kita kehilangan 29 dan musuh 23 hmm, ini gak terlalu rupiah, cuma sedikit gak kayak, kalau nyerang kota kalau nyerang kota lebih banyak wuh, kita gak dapet jarahan karena sedikit kayaknya pasukan kalau tak, gak bapak guys oke, dan red liquid akhirnya, wilayah ini menjadi wilayah kerajaan Pilsha Kingdom guys ah, gua sudah menunggu lama juga ini wuh, melihatnya juga sungguh enak dilihat sekali, wuh, warna hijau-hijau dimana-mana Pilsha Kingdom ah, mantap sekali oke guys, mungkin itu saja dari gue untuk video kali ini thank you so much for this video, don't forget like, comment, and subscribe untuk dukung channel ini oke, see you next time men bye-bye bye